Intro Tamping dan birbiri tidak termasuk suatu spesies karena tidak terjadi interhibridasi. Interhibridasi disini adalah tidak terjadi perkawinan. Dikatakan suatu spesies karena adanya perkawinan atau keturunan vertil atau subur. Jadi mereka melakukan perkawinan menghasilkan keturunan yang vertil. Lalu pewarisan sifat dari induk ke generasi selanjutnya terjadi melalui gamet. Menyebabkan setiap gamet ini mengandung ribuan gen. Lalu setiap individu menghasilkan ribuan gamet yang lebih banyak. Sehingga jumlah generasi yang terjadi semakin banyak. Selama ada spesies tersebut lalu populasinya juga semakin banyak. Nah, kambing dan birbiri termasuk spesies karena tidak terjadi interhibridasi ya. Dia tidak termasuk satu spesies maksudnya. Jadi, dia tidak mengalami interhibridasi atau perkawinan. Nah, interhibridasi ini salah satu faktor dari evolusi yaitu pada spesiasi ya. Pembentukan spesies tertentu. Jadi, faktor evolusi ini ada namanya seleksi alam. Di mana individu yang beradaptasi dengan lingkungannya dialah yang bertahan. Dia yang bisa menyesuaikan dengan lingkungan baik maka dia yang terkuat dan bertahan. Lalu ada variasi genetis. Di mana suatu populasi terdapat variasi di antara individu sehingga mengakibatkan perubahan genetis. Bisa jadi mutasi atau rekombinan gen. Lalu ada spesiasi di mana terbentuknya spesies tertentu yang disebabkan isolasi reproduksi, geografi, domestikasi, dan poliploidi. Nah, itu semua bisa membentuk suatu spesies tertentu. Nah, itu yang terakhir adalah migrasi di mana perpindahan individu dari satu populasi ke populasi lainnya. Sehingga migrasi gen ini menyebabkan perubahan frekuensi gen pada populasi. Itulah gambaran mengenai faktor evolusi. Jadi, kambing dan birbiri tidak termasuk satu spesies karena tidak terjadi interhibridasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!